Kita berkembang, maju bersama-sama sih, mungkin karena itu saya bilang tadi, diagramnya masih horizontal, masih bareng semua lift up gitu. Salah satu yang banyak dipajang di sosial medianya, di DIP juga itu fotomarket, Pak Dirga. Ini aku pengen nyambung ke pertanyaannya Pak Indah yang bagian. Pak Indah ini dibikin di awal sebagai kita mencoba mengolah bentuk, atau dia tuh di akhir cuma untuk presentasi ke klien bentuk akhirnya seperti ini. Aku pengen tahu proses yang itu. Ada beberapa proyek, kita ada beberapa paket. Jadi ini kayak, di awal itu kayak ketika saya ngerasa 3D itu kurang komunikatif. Ketika kesan rasa ruangnya tidak dapat di 3D, kan kadang-kadang ada feeling kayak gitu ya. Kok kayaknya belum pas nih? Jadi kita bikin market-nya, market studio. Market studio pun biasanya tidak seperti market final ya. Jadi kadang pakai kertas doang, pakai stereo foam juga bisa. Kadang beberapa di studio kita ada beberapa bentuk, jadi bentuk awal itu kayak bentuk segi lima yang kita suka biasanya. Itu udah ada di awal, itu kita mainkan di awal. Nah terus tentu saja di beberapa sisi, tangan saya sketch, misalnya ini bentuk, ini sketch gitu. Nah terus di keduanya, ketika kita udah dapat ini, karena kita masih jelek gitu. Kita bikin alternatif market lagi gitu yang kedua. Karena sekarang ada proyek tekuni yang punya 3 market gitu. Tapi ini masih biasa ya, masih terhitung normal dengan jumlah market seperti itu. Jadi kalau saya kan masih nyampur nih, dari 3D, sketch, market, itu masih 3 tools ya. 3 tools yang bergerak terus. Jadi itu kayak sebuah mesin ya. Bahan-bahannya adalah sketch up 3D, market sama sketch, itu dicampur menjadi satu, diaduk merata, kemudian dimasukkan ke oven, kalau masih dia permukannya udah mulai keras gitu. Udah mulai presentasi ke klien, ntar dulu bikin yang lebih detail gitu. Tapi maksimum kita menurut pengalaman 3 market sih, maksimum. Pernah yang pernah kita bikin. Sisanya cuma satu doang, kayak market final. Kemarin ini sempatnya aku juga pernah kolaborasi sama temen yang lulusan BIC sama Rem Gulhas. Oke. Itu kita ngerjain satu sayembara, dia bikin sampai 40 market, Pak. Wow. Memang market simple sih, dari yang tadi Pak Dio ada cerita. Dari stereofoam, karena sayembara-nya tower, dan di foto jadinya. Tiap itunya di foto, kita masukin ke lembar konsep juga akhirnya tuh. Oh ini studi kasannya. Tapi itu sebenarnya purpose-nya lebih spesifik dia. Karena desain tower itu menurut pengalaman ya, memang sangat sulit sih, menurut saya sih, sulit. Karena dia harus berkarakter, dan semua orang bisa ngeliat kan tower itu visualnya. Anggaplah bangunan yang horizontal, bangunan rumah tinggal yang kita di Bali seperti ini, orang kan nggak bisa, apa ya, nggak bisa tahu sebenarnya si tampaknya setiap apa, kecuali bangunan yang pingin jalan. Dan itu pun bisa bersaing dengan beberapa tampak lainnya di sekitar rumah itu. Bayangkan sekarang tower di seluruh dunia apalagi. Apalagi desain kompetisi tower dengan kelas dunia ya. Itu nggak boleh, satu pun ada yang sama. Mirip pun nggak. Gimana kamu nggak bisa menemukan satu desain yang berbeda kalau tanpa 40 market gitu. Jadi, kayak iterasinya itu, iterasi membuat desain tower itu sangat sulit. Tidak segampang membuat fasad yang saingannya, ya rumah tinggal berapa sih, jutaan rumah tinggal di dunia ini. Tower itu kan ada berapa aja. Dan harus spesial, spesifik. Ini karakter dari Marina Besen, misalnya, persikarya Safdi. Kan emang dia emang itu doang satu-satunya yang seperti itu. Kayak Burj Khalifa itu benar-benar. Makanya kalau desain tower ya pasti kayak gitu makanya. Harusnya sih emang. Apalagi dengan company yang udah sekaliber, BIC sama Oma ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Samuel Crisandi. Malam Pak Dirga, apakah dari awal DDP langsung bikin jadi tim atau mayoritas ditangani Pak Dirga sendiri tapi memakai nama DDP? Seperti yang saya sebutkan tadi, partner awalnya cuma berdua, saya sama istri. Di UU itu, di Gantara Unitame. Dan pertama berdua doang, kita ikut ke kompetisi. Jadi kita ada target dulu berdua. Kalau kita menang kompetisi ini, kita dapat proyeknya, kita dapat uang, baru kita buka studio. Jadi di tahun pertama itu kita masih berdua aja. Sempat di Banyu juga sempat bantu, ada banyak teman. Dia juga sempat bantu di tahun-tahun pertama gitu. Jadi tahun pertama di DDP, studio-nya di sini. Kamarnya di sini. Di belakang saya ini. Di rumah. Cuma ukuran 2x3 gitu. Tapi kita waktu itu dapat proyek Master Plan Monkey Forest itu yang ikut kompetisi. Dan ada proyek rumah berapa di Jakarta. Akhirnya setelah dari segi finansial, kita mendapatkan target yang kita inginkan. ya kita buka, kita kontrak studio sekarang di tahun kedua. Jadi tahun pertama memang dua doang. Nah tahun kedua, baru ada dua staff gitu. Sebenarnya satu staff dulu gitu. Satu staff. Terus saya tanyain, ada teman nggak gitu. Jadi ini konsep recruitment di DDP juga. Biasanya. Saya tanya dia, ada teman nggak mau kerja gitu. Sama lah skillnya seperti ini. Oh ada teman nih. Oh ya, teman kedua. Ada dua. Pertama lumayan lama, sekitar dua tahunan ya. Berempat aja jadinya kan. Nah ketika itu juga, ketika staff ketiga datang, staff yang kedua bilang, ada teman nih mau naftar. Skillnya gimana gitu. Soalnya yang tanggung jawab kan dia. Kalau skillnya jelek kan dia yang tanggung jawab. Semua langsung udah terseleksi dengan dia. Kalau misalnya jelek, saya bilang, kok kamu ngebawanya orang kayak gini sih gitu. Misalnya. Ya otomatis mereka juga mikir kan seleksi, oh ini nggak masuk. Oh ini masuk. Ya ternyata flow itu sangat bagus gitu. Dan mereka jadi sebuah komunitas yang kuat. Karena semua jadi nge-link kan. Flow seperti itu. Walaupun ada berapa yang, terus berapa yang masuk di kita, gara-gara internship, gara-gara intern. Karena di intern kita ngeliat skillnya udah masuk, ya ntar tinggal panggil aja gitu. Nggak usah lagi penjelasan awal tentang DDAB segala macam. Itu nyamuk ke rekrutnya sih. Akhirnya sekarang kita ber-6 sih. Ber-8 plus saya ber-2. Tapi staff doang 6. Cuma sampai saat ini, skala ini masih sangat asik menurut saya. Kalau bisa sih kita masih menjaga dengan jumlah ini sampai beberapa tahun ke depan. Tapi itu lebih apa ya. Karena mereka seperti itu. Jadi yang kerja di kita pun lama-lama gitu. Sekarang udah 5 tahun gitu. Ada 4 tahun, ada 3 tahun. Yang paling kecil ya paling 2 tahun gitu. Karena mungkin ya itu kayak. Kalau misalnya saya diajakin ada teman, udah ada teman satu orang aja di satu company kan beda dengan kesan kita baru gitu. Canggung. Tapi ini tergantung company sih. Kalau DDAB seperti itu gitu. Kalau Pak Dirga sendiri lebih prefer yang team player atau apa ya aku bilangnya ya. Revolusioner, Pak. Apa itu ya? Team player itu apa? Kalau team player ya, jadi mungkin secara kreativitas nggak gitu bagus, tapi dia supporting temen-temennya bagus gitu. Atau yang punya ide liar atau gimana, tapi nggak terlalu bisa teamwork biasanya kan kalau yang ide-nya liar-liar. Kalau di studio kami itu orangnya semua apa ya? Tidak ada bersaing tuh. Orangnya flow-nya sharing. Semua punya skill yang apapun itu skill-nya tidak cuma terkait dengan desain ya. ada yang bisa bikin copy, bikin sketch, ada yang fotografi, ada yang bisa lumien, yang terkait dengan ada yang bisa sketch up, ada bisa apa sih namanya, ada kayaknya rendering baru tuh. Escape, apa gitu namanya. Saya memberikan itu flow-nya sendiri aja gitu. Dan mereka karena, mungkin karena prinsip dasarnya itu keluargaan ya. Jadi semua kayak tidak ada membatasi ilmu yang mereka punya gitu. Termasuk saya sendiri, jadi saya suka share emang. Saya nggak suka nyimpen gitu. Apapun saya tahu, kalau bisa saya share semua gitu. Saya juga share apapun skill saya ke staff saya. Di awal pun saya dapat skill di Singapura terkait dengan rendering sketch up yang pakai Vire segala macem dengan cara Photoshop segala macem, saya terjemahkan ke satu staff pertama saya gitu. Dan staff itu langsung menerjemahkan ke staff dua. staff dua. Jadi sebenarnya ilmu itu cuma singgah aja di kita gitu. Ilmu itu sebenarnya tidak murni dari kita temukan sendiri sebenarnya beberapa ilmu ya. Ketuali kamu emang profesor. Yang saya tahu, saya diajarkan, contohnya gini, saya diajarkan sketch up kan teman-teman saya di Filipina gitu. Masa saya simpen ilmu itu gitu. Kan nggak mungkin. Jadi dia ngasih ke saya dengan, tanpa beban gitu, saya juga kenapa nggak share gitu. Makanya dari itu, kalau share semua, mungkin kompetisinya paling, apa ya, ya kompetisinya sedikit banget sih di kita. Kita grow it, growth. Kita berkembang maju bersama-sama sih. Mungkin karena itu, saya bilang tadi, diagramnya masih horizontal ya. Masih baru semua lift up gitu. Jika kamu suka video ini, dan membagi value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends, and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video. Sampai jumpa di video. Terima kasih.